Halo, selamat datang di video saya, Tia Fendi Tama. Mohon maaf sebelumnya, karena udah sebulan lebih saya nggak ngeluarin tutorial baru tentang CI4 atau program yang lain karena sedang ada kesibukan. Nah, ini sekarang ini ceritanya saya mau ngoding, ngoding bebas aja. Saya mau ngoding, nggak bebas juga sih, saya akan menunjukkan cara membuat aplikasi restoran menggunakan CI4. Jadi, pada video kali ini, yang entah selesainya kapan, apakah satu part ini selesai atau nanti ada part yang kedua, saya akan membuat apps, aplikasi CI4 dari awal, dari bikin database, kalau CI-nya udah saya bikin ya tadi ya, pakai composer. Lalu, nanti saya akan mencoba untuk menjual hasilnya, source code-nya di projects.co.id. Nah, saya sebelumnya belum pernah mencoba jualan source code, ini nanti saya akan mencoba jualan source code-nya di sini. Mungkin nanti juga bisa jadi bayangan buat teman-teman gimana cara ngasilin duit dari ngoding. Kalau mungkin ada teman-teman yang bingung, kalau udah ngoding, terus ngapain sih? Nah, itu mungkin nanti saya akan share juga caranya di sini, gimana cara jualan source code di projects.co.id. Nah, sebelumnya saya belum pernah jualan source code sih, sebelumnya dari ngoding yang saya dapat tuh dari sistemnya project. Ini juga pengalaman pertama saya untuk jualan di projects.co.id. Oke, kita langsung aja, kita langsung aja mencoba membuat aplikasi restoran. Jadi singkatnya seperti ini, aplikasinya nanti itu ada tampilan untuk memesan, memesan menu. Memesan menu, ya kayak di restoran-restoran gitu. Jadi nanti ada yang memesankan menu, menunya apa aja, lalu nanti menunya itu akan muncul di kasir. Dan nanti akan ada totalnya berapa, pembayarnya berapa. Nah, tanpa berlama-lama, sekarang kita akan langsung membuat database-nya terlebih dahulu. Saya akan buka phpmyadmin yang ada di sem saya. Kita buat database baru dengan nama restaurant. Create. Sebelumnya, biar saya nggak bingung. Karena ini saya juga langsung, ini ya, tanpa mempersiapkan sebelumnya. Kita list dulu tabel-tabel apa yang kita butuhkan di situ. Kita rancang secara sederhana saja. Satu, mungkin tabel user. Ini nanti untuk membedakan antara pegawai dan admin. Lalu tabel menu. Tabel menu. Lalu ada tabel transaksi. Ada user, ada menu, ada transaksi. Lalu Mungkin sementara ini dulu. Setelahnya nanti akan berlanjut kalau ada kebutuhan lain. Ini bukan, apa ya, cara yang recommended ya untuk membuat suatu aplikasi. Kalau bikin suatu aplikasi, bagusnya di-design dulu speknya secara bagus. Lalu desain database-nya secara utuh, baru coding. Kalau ini, cara ber-ber lah istilahnya. Kita bikin tiga tabel ini dulu. User, menu, dan transaksi. Pertama user. Kita kasih 10. Go. Nah, yang pertama ada ID. Saya buat link-nya 11. Sini auto-increment, primary. Lalu username-nya. Username-nya. Lalu password. Lalu salt. Lalu ID username password salt. Apa lagi ya untuk user? Untuk user mungkin role. Untuk membedakan admin dengan pegawai biasa. Lalu disini mungkin created by. Created at. Updated by. Updated at. Username disini saya kasih varchar. Varchar 60. Password saya kasih. Leng-nya berapa ya. Ini varchar. 60 aja semoga cukup. Salt-nya ini gak sampai 60 sebenernya. Kayak sama aja. Lalu ada role. Role ini satu aja. Tiny in. Created by. Ini in 11. Ini 11. Ini date time. Date time. Date time. Ini date time juga. Date time. Ini defaultnya 0. 0. Sudah. Sementara ini dulu. Kita save. Tapil user. Lalu ada tabel menu. Menu ini menu makanannya ya. Di restoran. Menu. Ini ada ID. Ada nama menunya. Setelah nama. Harga. Setelah harga. Apa ya. ID. Nama. Harga. Gambar. Setelah itu. Setelah itu. Created by. Created add. Ini untuk lock ya. Biar ketahuan siapa yang nge-entry. Siapa yang input menu-nya. Siapa yang update menu-nya itu tercatat. Updated by. Updated add. Ini 11. Ini 11. Ini boleh 0. Auto increment. Lalu ini date time. Ini juga date time. Ini gambar isinya pet. Pet itu. Varchar. 50. Mungkin cukup. Lalu harga. Harganya saya kasih varchar aja. Atau integer deh. Integer. Harga. Ambilah. Paling. mahal. Makanannya 100 ribu. Itu ada 6 digit. Lalu nama. Saya kasih namanya 150. 11. Lalu kita simpan. Satu lagi. Tabel transaksi. Untuk mencatat transaksinya. ID transaksi. Lalu. Setelah itu ada. ID menu. Lalu setelah itu ada. ID. User. User yang melayani menu ini. Lalu ada. Tanggal transaksi. Ini sebenarnya sama kayak created add sama created by ya. ID user sama tanggal ini. Lalu untuk transaksi saya tambahin lagi. Oh maaf. Sepertinya. Untuk. Tabel. Transaksi ini. Gini saja. Jadi ini ID transaksi. Lalu total harga. ID. Ini adalah. ID transaksi. Total harga. ID user. Dan tanggal. Nah nanti ada. Tabel satu lagi. Untuk menyimpan. Menu apa saja. Yang dipesan di transaksi itu. Jadi ada tabel junction. Di situ namanya. Ini total harga. ID user. Tanggal. Nah iya. Sepertinya seperti ini saja. Ini saya kasih integer. 11 saja. Ini 11 juga. Ini. Apa ya namanya. Tanggal transaksi saja ya. Atau tanggal saja. Tanggal saja. Ini. Dead time. Sepertinya. Perlu masukkan nama mungkin ya. Kan ada restoran yang mencatat nama pelanggannya kan. Nama. Nama pelanggan. Ini kita kasih varchar 150 saja. Kepanjangan sebenarnya. Ini saya kasih 0. Jaga-jaga. Kalau nggak isi nama. Lalu. Kita save. Nah. Lalu ada tabel satu lagi. Tabel satu lagi. Untuk mencatat. Menu-menua. Apa saja. Yang ada. Di suatu transaksi. Nah. Saya kasih. Ini namanya. Tabel. Apa ya. Yang buat itu. Transaksi menu. Ini mohon noaf. Kalau ada. Yang udah senior. Ngeliat. Perancangan database yang seperti ini. Agak asal-asalan. Ya. Karena memang rancangnya ini langsung on the spot. Asal-asalan. Mungkin ini bisa untuk belajar saja. Auto increment. Lalu disini ID transaksi. Ini ID menu. 11. 11. Ini save. Oke. Ini kita bikin relasinya. Relation view. On delete no action. On update. Cascade. Kolom ID menu. Kita ke menu. Kolom ID. Save. Satu lagi. No action. Cascade. ID transaksi. Ke transaksi. ID. Save. Oke. Seperti ini. Jadi kalau dilihat. Tabelnya itu. Simple. Sementara seperti ini aja. Atau lagi. Di transaksi. ID user. Mau saya kasih relasi. No action. Cascade. ID user. Transaksi. Kok transaksi? Dengan user ID. Save. Oke. Nah. Jadinya kayak gini. Ini sementara rancangan database sederhana kita. Kayak gini. Jadi nanti. User ini untuk menampung data user pegawai yang di situ. Yang login nanti. Lalu nanti ada transaksi. Transaksi ini digunakan. Untuk mencatat transaksi apa saja. Menu apa saja yang dipesan user pada satu transaksi. Mohon maaf. Menu apa saja yang dipesan pelanggan dalam satu kali transaksi. Nah. Kalau ini transaksi menu ini. Tampil untuk menyimpan menu-menunya. Di sini untuk menyimpan transaksinya. Lalu di sini untuk menyimpan menu di restoran itu apa aja. Oke. Kalau udah kita bikin kayak gini. Sekarang kita bikin modelnya di CI4. Kebetulan saya juga. Udah lama nih. Nggak megang CI4. Udah sebulan lebih. Jadi saya lupa. Kalau nggak salah ada perintah spark untuk bikin model. Command line usage. CLE generator. Operator. Nah. Make model ini. Oke. Kita create modelnya menggunakan spark aja. Saya masuk ke folder restoran dulu. Project saya. Lalu make model. Alah mohon maaf. PHP. Spark. Make. Model. Nama modelnya. Oh. Sebelum itu mungkin ada baiknya saya. Setting dulu. Saya open dulu projectnya. Project CI4 saya. Oke. Lalu saya rename ENV-nya menjadi .env. Oh. Itu alarm. Nyam bunyi. Mohon maaf. Lalu kita un-comment. Database-nya. Usernya nya root. Password-nya nggak ada. Database-nya tadi namanya kalau nggak salah. Restaurant. Restaurant. Environment-nya kita kasih development. Kita save. Lalu kita jalanin servernya menggunakan. Saya buat command line satu lagi yang. mengarah ke folder restoran untuk nge-serve servernya. PHP Spark serve. Dan aplikasi kita nanti akan bisa diakses di localhost 8080. Sip. Sudah jadi projectnya. Sekarang kita. Ini kita biarin aja. Command line yang ini. Mungkin enaknya. Saya bikin. Modelnya. Di command ini aja. Di command di Visual Studio Code. Biar kelihatan. Ini saya besarkan dulu font-fontnya. Biar teman-teman juga gampang ngeliatnya. Segini ya. Mungkin kelihatan ya. Karena soalnya kadang ada yang protes tuh. Tolong dong digedein lagi font-nya. Kekecilan. Lihatnya di HP. Nah ini saya kasih segini ya sekarang. Semoga kelihatan ya. PHP Spark. Make. Model. User. Sudah ter-create. Lalu PHP Spark. Ini sesuai dengan nama tabelnya ya. Tabel kita tadi apa. PHP Spark. Make. Model. Menu. PHP Spark. Make. Model. Transaksi. PHP Spark. Make. Model. Tadi yang junction-nya namanya. Junction tuh ini ya. Junction. Kalau nggak salah istilahnya junction. Mohon dikoreksi kalau salah. Tabel yang buat many to many. Itu transaksi menu namanya. Transaksi menu. Model kita harusnya udah ter-create. Di app. Models. Udah ter-create kan. Setelah ter-create. Ini kita sesuaikan. Karena nama tabelnya jamak di bahasa Inggris. Jamak itu ada S. Artinya banyak. Ini kita sesuaikan. Jadi sesuai dengan tabel yang kita punya. Ini menu. Lalu ini transaksi. Lalu ini transaksi menu. Lalu ini user. Oke. Kayaknya itu aja sih yang di ini. Nah setelah itu. Saya mau bikin. Enaknya bikin template dulu. Nah template-nya saya. Akan gunakan bootstrap aja yang. Teman-teman udah familiar pasti bootstrap. Bootstrap. Kita download aja. Oh ternyata sekarang bootstrap sudah bootstrap 5. Teman-teman. Padahal saya masih sering pakai bootstrap yang 3. Di proyek-proyek saya. Oke kita pakai yang 5 aja. Yang paling baru. Semoga nggak begitu banyak perubahan. Downloadnya. Source file. Atau ini mungkin ya. Downloadnya ya. Kita download dulu. Kita copy ke folder proyek kita. Sam. Ht. Docks. Restoran. Lalu kita taruh di. Public. Paste. Kita ekstrak. Ini kita delete aja. Nah ini. Ini saya kasih di ini. Karena tadi di ekstrak ternyata dalam. Ada bertingkat 2. Nah. Jadi setelah ini langsung ke sini. Lalu saya juga mau menggunakan template. Template. Biar. Enggak ini. Nodingnya gak kebanyakan. Saya mau pakai template. Nah ini aja. Nah ini aja. Saya pakai ini. Nanti di sini ada menu-menunya di sini. Ada menu-menunya. Lalu nanti di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya nanti ada pilihan menu yang dipesan apa aja. Atau dalam transaksi itu. Dan ada total harganya. Tapi untuk pertama kita ambil ini sebagai base-nya. Ini cara downloadnya gimana ya. Daripada report langsung view back source. Langsung saya ambil semua. Copy. Saya copy ke view new file template.php. Saya paste di sini. Saya save. Lalu ini kita arahkan ke file bootstrap yang kita download tadi. Ini link href ke bootstrap min.css. Ini kayaknya bisa kita rent ke base.url. Di4 base.url. Typo ya. URL. Itu paling gampang. Kita buka project. Project saya yang lama. Project saya yang sebelumnya. Kalau saya lupa. Biasanya saya. Nah itulah fungsinya kita menyimpan project-project kita. Biar kalau kita lupa. Kita tinggal melihat project kita yang lama kayak apa. Ini saya benar-benar tanpa persiapan. Jadi agak-agak lupa dikit. Mohon maaf. Nah kayak gini. Ini base.url ini kalau nggak salah mengarah langsung ke public. Udah saya setting. Cuma kalau yang di yang baru tadi kayaknya belum saya setting. Kita cek. Kita coba aja. Ini. Mengarah ke bootstrap min.css. Oke. Ini defaultnya. Base.url-nya ngarah kemana ya. Kita tes aja. View. Mone of controller. Boom. Coba langsung template. Atau ini saya kasih nama layout aja ya. Layout. Layout. Kita cek project kita. Refresh. Pengarah ke sini. Kita inspect. Console. Pasti banyak error. Network. Eh lupa base.url-nya ngarah kemana. Kita echo aja. Base.url. Bootstrap.min.css. Saya udah sebulan lebih nggak pake CI4. Saya pakainya YI sama. Mainan Dart di Flutter. Jadi. Saya sangat lupa CI4. Ini kita. Saya refresh kalian ya. CI4 saya. Refresh. Oh. Situ. Tadi. Saya mau ngecek dulu. Base.url-nya kemana. Ke localhost 8080. Berarti. Di sini saya perlu. Public. Nah. Base.url-nya mengarah ke situ. Jadi kita. Oh. Langsung ya. Ini saya rename jadi. Bootstrap. Tadi file bootstrapnya saya rename jadi bootstrap. Ini kayaknya nggak perlu public lagi. Langsung kayak gini deh. Karena tadi localhost 8080 itu mengarahnya ke index ini. Jadi untuk ngarahin ke bootstrap tinggal bootstrap. 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 Min. CSS. Save. Ini nggak perlu ini. Pakai local. Lalu di paling bawah biasanya ada lagi. Untuk JS-nya bootstrap bundle min.js. Maaf, maaf, maaf. Tadi masih ada lagi. Di atas tadi. Bootstrap. CSS. Seles. Simpan. Di bawahnya sama juga. Mengarah ke base.url. Bootstrap. J. JS. Lalu bootstrap bundle min.js. Ini kita hapus setelahnya. Ini integrity lain sebagainya kita hapus. Kita simpan. Lalu kita reload. Nah, udah jadi template kita. Oh iya, saya juga akan menggunakan jQuery. Oleh karena itu, daripada nanti ketinggalan jauh. Kita download dulu jQuery-nya. Ini jQuery ini walaupun sudah sangat lama. Sudah sangat tua dan mulai banyak ditinggalkan orang. Tapi ini masih sering menemani saya di project-project saya. Karena ya team-nya kebanyakan misalnya ini. Kalau mau upgrade ke Vue atau ke yang lain, nanti project-nya jadi agak lama waktunya. Jadi itu salah satu pertimbangan saya masih menggunakan jQuery sampai saat ini. Download jQuery. Download jQuery. Download-nya... Download-nya... Yang mana ya? Untuk jQuery. Oke. Loot decompress, ini kita save aja kayaknya, save as, di project kita, stem, tdocs, restoran, masih di public, jQuery 360 biarin aja, save. Kita close, disini udah ada jQuery 360 min.js. Nah, sekarang di situs juga saya mau kasih di template kita, layout kita, mau nge-refer ke jQuery juga. Base URL. Ke jQuery 3.6.0 min.js script. Nah, sekarang kita udah bisa menggunakan jQuery di aplikasi kita ini. Oke, mau bersihin dulu. Save. Maaf, bukan save. Reload. Ini saya ganti albumnya. Ini kayaknya dihapus aja. Saya mau coba beautify. Saya punya beautifier nggak ya? Ya, saya ternyata belum install beautify, biar rapi sendiri. Oke. Memang mengganti kata album. Nih, saya ganti jadi... N-Restaurant. Gambarnya saya hapus aja. Reload. Kayak gini. Ini yang mau saya hapus. Album example. Save. Reload. Kayak gini. Lalu ininya... Navbarnya mau saya ganti ah warnanya. Bootstrap. Saya kalau ngoding kayak gini ya. Saya nggak hafal kode-kode. Saya cuma ngandelin copy paste. Jadi bukan programmer yang bener-bener ngapalin source code gitu. Docks. Kita cari komponen... Navbar. Kalau mau ganti warna, caranya gimana ya? Nah, color sim. Color sim. Saya pakai ini aja deh, biru. Namanya navbar, navbar dark, bg primary. Itu kita ganti di... Di sini kayaknya ya. Save. Lalu kita... Refresh. Nah, udah. Kayak gini. Ini kita biarin aja di dulu kali ya. Oke. Kita udah punya layout-nya. Terus nanti ini tuh... Ini bukan part of layout. Tapi ini nanti... Saya masukin di view-nya. Karena layout-nya tuh cuma navbar sama... Footer nggak perlu kali ya. Navbar doang deh layout-nya. Ini footer-nya... Out for example. Oke. Saya kasih nama saya aja. Untuk footer-nya. Nah, kayak gini. Oke. Sekarang saya akan... Ganti title-nya jadi... Restaurant app. Press. Nah, udah ganti restaurant app di sini. Lalu saya mau buat halaman... Input ini. Kotak-kotak yang di tengah ini... Saya singkirin dulu ya. Saya singkirin dulu. Saya bikin... Di sini... New file. Ini buat nyimpen sementara aja. Ntar saya hapus ini. Buat nyimpen... Ini kart-kart yang di tengah ini. Atau nggak usah disimpen deh. Ntar tinggal buka... Itu lagi gampang. Tinggal buka... Bootstrap lagi. Santai. Call... 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 Ini... Hapus. Save. Satu, dua, tiga. Hilang. Viewernya... View-nya... Puternya naik ternyata. Kita biarkan dulu... Halo... Halo... Oh iya... Mau buka git saya lagi. Untuk layout... Ada yang namanya... Section. Untuk merender section-nya. Nah ini... Render section... Conten. Kita taruh di... Sini. Di body-nya. Di main-nya. Lalu saya juga mau... Render section script. Untuk kita nulis script-script. Itu tentu aja di bawahnya... Ini. Di bawahnya... Apa... JQuery sama Bootstrap. Biar kita bisa menggunakan... JQuery sama Bootstrap. Masukin sini aja. Ini kayaknya jelek banget ya ini ya. Saya... Nggak punya... Biotify. Males ininya. Males download plug-in-nya. Saya pakai Biotify online aja. Biotify HTML. Biar lebih... Cantik lagi. Gampang dibaca. Biotify HTML. Nah... Copy paste aja. Space... Space... Empat. Oh, space dua. Default-nya saya gunakan space empat. Biotify. Save. Lebih rapi kan ya. Lebih gampang dibaca. Ini dibenarkan. Save. Oke. Layout-nya udah jadi. Kita udah bisa pakai layout-nya sekarang. Saya akan buat login-nya terlebih dahulu aja ya. Oke. Login-nya terlebih dahulu. Untuk membuat login, Saya akan nyontek aplikasi saya yang sebelumnya. Aplikasi saya yang... Udah cukup banyak viewernya di YouTube. Yang toko online. Kalau teman-teman tahu. Toko online. Pertama saya mau ambil login-nya semua dulu. Enak-enaknya gini ya kalau udah punya coding-nya sebelumnya tinggal kopas aja. Kita bikin di sini. Ini close all dulu ya. Close all. New file. New file. Login.php Username password. Login form. Controler. Controler. Saya bikin controller baru. Dengan nama. Dengan nama. Out. Oh iya. Sebelum ada login. Yang jelas harus ada register dulu. Karena gimana caranya kita login kalau kita enggak punya ini. Enggak punya usernya. Jadi saya akan bikin register dulu. Saya bikin controller user.php Isinya. Samain dulu. Kita kasih nama user. Untuk tampilan registernya saya juga ambil dari yang sebelumnya. Return view register. Ini dia akan mencari view dengan nama user register. New folder. Ini saya jelasinnya enggak sedetail yang biasanya ya. Karena ini cuma ngoding asal. Kalau pengen lihat yang lebih jelas lagi. Bisa langsung ke video yang toko online atau yang lain. Itu saya jelasinnya cukup. Cukup beruntun. Biar enggak bosan terlalu lama di sini. Kalau saya jelasin semuanya. Ini register save. Akses user register. 404 file not found. Oh ini indeks. Register. Refresh. Error form open belum ada. Karena form opennya belum saya panggil. Untuk memanggil form. Form helper. Loading this helper. Pake helper form kayak gini. Kalau enggak salah. Cara manggilnya itu. Kalau di C4 bisa. Maaf. Saya cari dulu. Contekannya. Saya pernah bikin. Oke. 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 Nah kita bisa manggil helper kayak gini. Ini manggil form helpernya kayak gini ya. Kita coba aja kita refresh. Nah enggak error lagi kan. Ini register form. Ini kok jelek submitnya disitu. Submit. Class text write. Button. Button. Primary. MT3. di bootstrap 5 untuk ada text write nggak ya untuk alignment text alignment text end oh saya baru tahu jadi text end refresh oh sebelah kan ada text end ya belumnya text write untuk bikin di kanan ini register form username password repeat password lalu username password repeat password apalagi ya user udah itu aja ini nggak tahu kenapa idung saya gatel banget kayaknya karena mikrofonnya ini belum saya lap tadi udah sebut nggak dipakai mohon maaf oke kita udah punya formnya lalu kita akan bikin logicnya logicnya gimana kita lihat aja dari script toko online yang saya punya register lalu dia akan mengarah ke controller user oh maaf saya taruh di controller out untuk register yang di toko online nah ini ini saya contek aja nggak saya telan mentah-mentah takutnya ntar beda jadi saya buka controller user nah tadi kan ini kalau yang ini disubmit dia akan kelempar ke sini lagi jadi disini kita akan memberikan logik ketika ada yang isi form ini logiknya seperti apa kita contek dari yang sebelumnya ini yang sim register karena dia pos kita tangkap dengan if this request get pos jadi kalau misalnya baru buka halamannya ya if-nya ini nggak ada karena get doang yang dijalanin cuma kalau ada posnya kita ambil datanya is this request get pos oh iya kita lakukan validasi untuk data yang di pos kita belum bikin validasinya validasinya kita bikin validasi di model aja ya kali ya cara bikin validasi di model kan c4 bisa validasi di validation ada file-nya validation bisa di model nah ini validasi kita bisa langsung kasih validation rules disini oke sekarang kita akan buka model validasi model validasi model user lalu kita akan isi property validation rules nya kita cari validation rules disini oke kita punya username kita ikutin aja require boleh alfanumeric kulis username alfanumeric aja deh lalu ada minlang nya 3 password require minlang nya password nya minlang nya 6 aja deh lalu tadi apa ya namanya oh repeat password ini biar style nya sama kayak di dokumentasi C4 saya bikin pake undersource dia gak camel case required with password required with password lalu harus nge-match dengan password dengan atasnya kalau gak match berarti kan repeat password terus sama kita pake validation message nya biar bawaannya C4C ya biar cepet gak usah kita write of write oke oke kalau udah di set validation nya disini harusnya udah secara otomatis ya ini sebentar saya lupa cara pakenya iya sepertinya sudah secara otomatis kalau di set di model tadi udah secara otomatis nge-validate yang di contoh sini kalau gak salah ini validasi nya saya masukin di config validation nah disini jadi ada kalau gak salah jadi disini saya taruhnya rule rule nya kita lanjutin aja ini saya use dulu app models user use biar bisa dipake disini new user lalu saya juga mau bikin entity user bikin entity kayaknya ini kayaknya error gara-gara intel fence nya duplicate symbol declaration app model user ini kenapa error ya kayaknya intel fence nya saya matiin aja plug in nya ya biar gak gak error extension nya intel fence ini disable disini reload udah udah oh ini error nya karena namanya sama disini ini ini user udah dipake ic ic jadi disini saya rename aja model-model nya jadi user model ini saya kasih model belakangnya wow wow moding nya sungguh sangat jelek sekali mohon maaf user model jangan lupa nama kelasnya ganti juga udah udah gak bentrok namanya lalu lalu saya mau bikin entity juga disini user entity kalau gak salah bisa pake terminal juga bikin entity php spark make entity mainline usage cli generator entity ada kan make entity user ke create di folder entities kita panggil entity nanti nanti akan bentrok lagi namanya daripada bentrok saya langsung disini aja gak usah pake use langsung fnt piece user kita set usernamnya user username get post atau sebenarnya bisa kayak gini langsung kita buka di bagian entity entity class langsung langsung bisa fill data kayak gini dia atas atas aja atas aja ya use user entity fill data user model save user 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 entity karena datanya tadi cuma ada password repeat password username saya kan ada created by sama created add nah itu kita aktifin timestampnya di model model user model created fieldnya created add timestamp id 0 return type return type nya ini kita ganti juga jadi entity ya jadi entity juga nah kita ganti jadi app entities user tadi user tadi nama entity nya use timestamp true karena karena created b nya belum keisi kita isi satu aja defaultnya save lalu lalu untuk nyimpen password kan ada proses salt di hasing menggunakan salt itu akan saya taruh di entities nah disini disini ini entity yang kita create pakai spark tadi kita buka project lama lagi kita ambil coding keringannya entities user nah ini set password tapi ketika field password itu diset dia akan otomatis memanggil ini dia akan nge-set salt atau field salt di database lalu ini attribute password database oh iya di modelnya user model di sini all fieldnya belum kita isi kita isi lebih dulu dengan semua nama field yang ada di sini yang ada di tapi stabil username password salt role oh iya role belum juga belum keisi juga kita definisikan dulu biar gak error created by created at updated by updated at load field make sure aja cara ngisinya bener karena saya lupa sama sekali bener save masuk controller user lagi user entity role sama dengan 1 kali ke controller out saya mau validation model cara makanya if model save false oh gini if dia nge-save dia nge-save-nya false atau gagal saya akan saya akan mereturn view user register dengan membawa errors model errors saya close other dulu lalu saya buka register tadi view register ini sudah ada alert nah sudah ada errornya kok buat nampung errornya oh tapi ini saya simpen di flash data kita untuk nampilin errornya tinggal self-performed this set kita gunakan session set flash data errors manggilnya model error kita kita tes registernya jalan apa enggak dia 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 ditama dia ditama dia ditama submit ini masih mengarah ke out register tadi kopas aja sih kita ganti ke user register ya pointingnya oh iya teman-teman kalau mau kopas-kopas tadi ya masuk ke gitnya toko online saya tadi saya kopas dari sana kebanyakan intinya biar enggak kelamaan kita submit oh belum saya refresh refresh dulu dia fan ditama dia fan ditama dia fan ditama submit undefined variable model tentu saja error karena ini user model namanya save refresh lagi continue terjadi kesalahan repeat password field doesn't match the password field berarti repeat password saya enggak nge-match sama passwordnya berarti validasinya jalan kan ya repeat password coba dia fan ditama d-e-a-f-e-n-d-i-t-a-m-a d-e-a-f-e-n-d-i-t-a-m-a submit kok masih enggak nge-match akhirnya sama loh apa yang salah ya ini ya repeat password repeat password kita buka model kita buka model require with password match password saya buka project lama repeat password rules require match password harusnya sama ya repeat password 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 repeat password apa salahnya match password password gini aja nyoba ya copy paste paste repeat password field doesn't match the password field harusnya copy paste sama dong ada apa ya oh I see saya tahu keselan saya dimana nah ini salah satu kenapa saya menggunakan disini tadi saya enggak langsung fill data kayak gini karena ketika saya fill data field password saya akan langsung di hash sedangkan sedangkan repeat password saya repeat password saya kan masih password yang belum di hash jadi enggak match jadi ini coba ya saya langsung saya kasih manual username this request this request cat post username oh disini saya enggak bisa menggunakan validation yang match password itu disini ini deh kayaknya gimana ya ini enggak bisa enggak bisa disini ini saya pernah ngecek di mjth meet out itu juga dia ada masalah disini jadi dia ngasih kayak di tweak sedikit biar bisa masukin datanya ini repeat passwordnya kita kasih manual aja ya ininya ini kita balikin aja nah field data kayak gini tapi kita tambahin if lagi satu kita tambahin disini di depan deh di atas if disrequest get post output variable password aja disrequest get post password repeat repeat if if lagi sih if password tidak sama dengan repeat password maka saya akan lempar dia kesini dari awal dengan menggunakan session error 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 errornya apa errornya saya kasih password dan repeat password tidak match save kita coba ya submit nah jalan sekarang saya mau bikin user dia venditama submit tapi masih tidak match ya terusnya password dan repeat password dia venditama dia venditama ini harusnya saya kasih ke return login kalau berhasil ini tadi karena belum saya return login tapi karena tidak ada error harusnya ini sudah masuk usernya itu masuk loh kok dua ya hapus salah satu deh atau biar lebih yakinnya kita runcate lebih dulu datanya operation kita bersihin dulu ya nah ini kalau sukses dia akan mengarah ke halaman login oh mohon maaf ini harusnya kalau sukses kita return queue atau kita redirect redirect ya redirect sekarang nge-redirect nya nge-redirect nya out login karena login saya nyebetnya di out ini autentikasi load load nah udah ke save yang penting kita pin login login nya dulu lama banget disini oke kita udah bikin controller out isinya apa isinya controller out ini ini controller biasa public function login ngampilkan return view login sekarang kita buka halaman login login langsung disini log 8080 out login seperti biasa kita butuh form helper karena kita pakai CI4 kita panggil dulu form helper nya pakai protected helper forms udah kita panggil kita refresh kita perbaiki dulu login nya kita kasih ini ganti jadi text n ini kita kasih margin top 3 refresh untuk login kita nyontek aja ya saya ketik biar lebih jelas lagi jikalau saya menerima data post dari suatu form yang mengarah ke controller out method atau function login maka saya akan untuk login mungkin validasi nya taruh dimana ya apakah saya bikin model login sendiri atau login saya kasih manual aja ya ininya tampaknya validasi nya validasi nya validasi nya saya kasih manual user name sama dengan this username dan password ya password sama dengan this request get post password password if user name password if user name do a string length lupa php apa ya? string apa ini? string length php untuk melihat panjang suatu string string length php oh strlend saya ini sebulan full coding dart php agak lupa coding dart dan yii sih php juga cuma gak se-intense dart ngoding nya string length username sama dengan 0 atau kurang dari 3 atau kurang dari 3 deh atau strlend kalau password sama username nya kurang dari 3 panjangnya maka kita kasih error error ini kita kasih error nya pakai tadi kayak gini pakai flash data username atau password kurang dari 3 digit kita kasih message kayak gini dah ini aja lalu kita panggil user model use app models user kita cek nih username nya ada apa enggak user model sama dengan new user user model user model tadi saya ganti namanya lalu kita cek apakah usernya ada apa enggak user model kita cari where username nya sama dengan username yang di passing user kalau ada double kita pilih yang pertama atau harusnya satu si unique dia kalau usernya ada kita jalankan sesuatu kalau enggak ada kita kasih error lagi juga user user tidak ditemukan lalu kita kalau usernya ketemu kita ambil salt yang ada di database, di user itu nah lalu kalau passwordnya itu kita bandingkan dengan hasil md5 salt sama password ini agak ruwet ya jadi kan saya tadi melakukan hashing menggunakan salt dan password jadi untuk bisa mendapatkan ini salt salt itu salt yang di jenderal secara random tadi lalu ini password ini inputan user lalu user password ini hasil hashing dari salt sama password pakai md5 jadi misalnya ini enggak sama dengan ini berarti password yang dia masukin salah oleh karena itu kita kasih class data password salah nah kalau dia ini sama dengan ini maka kita simpen di session data dalam bentuk array asosiatif user name user user name id nya user id role nya user role kita kasih is login true ini enggak tinggal kita destroy aja sih nanti ini ini gak usah lalu kita set session nya session set ses data nah ini cara untuk nyimpan session nya kita kasih nih kayaknya butuh yang paling atas kita kasih return nah ini gak ada if nya kecuali mau kasih else disini gak perlu return kita cek login kita ini salah ya submit user gak ditemukan atau kita coba dia venditama tapi passwordnya aneh password salah ini sebentar form form yang ada perubahan di bootstrap nya form control form label oh di login ini form control name username username value 0 gak ada perubahan kursor nya kelihatan ya kita coba login dia venditama dia venditama submit nah harusnya kalau login gak ke login nih saya kasih redirect harusnya saya kasih redirect ke home 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 index coba lagi ini sebenarnya udah login ya tapi kita submit lagi aja loh ini udah login karena dia mengarah ke home ini oke kita bikin lockout sekalian aja kali ya lockout tuh gampang kok scriptnya lockout tinggal kayak gini public klik function lockout session destroy return redirect to out login kalau habis lockout kita kasih login kita lempar ke login halamannya ini about contact ini gak ada menu nya ya kita tambahin menu disini ini hamburger menu nya gak penting kita hapus aja dari layout aqui kita lleg set mir li kamu 不 way MAND c Terima kasih. 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 copy paste. Terima kasih. Terima kasih. nah nah berdek bg-primary ya kacau lagi formatnya nah berdek bg-primary save masih penasaran kenapa ini nggak keluar ya langsung saya kasih ul di sini nah luar sesimpel itu ternyata mohon maaf pemirsa oke ini aja tambahin satu menu lagi lockout ini mengarah ke base URL out lockout save loh kok ke samping aduh mohon maaf navbar ini konten kontener fluid fluid apakah kelas fluid berpengaruh tidak berpengaruh tidak berpengaruh si bootstrap nah perpran navbar nav nav item nav item perlu kelas inikah untuk biar bisa masa turun gini kalau saya kasih itu jadi gak kelihatan kenapa harus ada navbar expand ini oh iya tes lockout saya bentar kalau lockoutnya mau saya lem saya taruh di kanan gimana ya taruh di kanan berarti kayak search ini search ini bedanya apa last di flag ini di luar listnya coba deh karena bukan form saya pakai div class aja oke 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 save pilot aduh jadi kayak gini doang pengen ngerubah lockoutnya disebelah kanan aja saya bingung ya nah ini di kanan ini apa ini span kelas navbar text simpel ini kah ini di bawahnya ul kita ilangin kelas kita ilangin kelas di flagnya save kita eksperimen tidak terlihat tidak terlihat ini mau nambahin nambah nambah lockout aja lama banget sih udah ada lockout sini kayak ini gak perlu navlink deh coba coba saya klik lockout nah udah berhasil ke login eh login lagi masuk ke home oke nah register login lockout kita udah berhasil paling gak selangat di depan sekarang saya mau bikin menu halaman untuk melakukan input menu input menu nah ini udah berapa jam ya saya record tadi udah sejaman kayaknya saya mau istirahat sebentar nanti kita lanjut lagi oke ya saya habis aja istirahat habis minum-minum makan snack tadi saya cek videonya udah hampir 2 jam yang gak terasa ya cuma bikin login register sama lockout ternyata selama itu untuk ngoding nah sekarang udah jam setengah 1 saya mau lanjut ngoding lagi gak tau berapa lama se-ngantuknya biasanya makin malem kalau ngoding makin clear lah makin bisa fokus terus kalau saya oke sekarang saya akan membuat menu halaman ya halaman untuk meng-input menu oleh karena itu tadi saya udah bikin model menu ya menu modelnya ini kita allow what fieldnya kita lengkapi dulu sesuai dengan field-field yang ada di menu sini nama harga gambar fieldnya apa aja nama harga gambar created by created at updated by updated at oke oke sekarang kita buka controller menu controller menu belum ada kita bikin aja kita copy dari home copy kita paste lalu kita rename jadi menu kita use dulu app models menu model lalu lalu public function kita bikin fungsi untuk meng-create untuk meng-input menu baru return view menu menu create lalu sebelumnya kita definisikan protected helpers sama dengan form ini kita inisiasi helper formnya berarti seperti itu tadi protected helpers sama dengan form protected ini kurang s oke kita bikin dulu halaman create nya di views kita bikin folder dengan nama menu lalu kita new file create.php saya perbesar biar bisa side to side saya akan menggunakan form helper nyontek di register kita mengekstend layout kita ngoding nya di section content jangan lupa end section untuk mengakhiri section nya kalau pakai form helper enaknya kita definisiin dulu variable yang akan kita gunakan kalau menu tadi sesuai yang dimodel ada nama harga gambar tiga ini aja karena ini kan gak di input manual oh ada satu lagi mungkin kategori kategori untuk menentukan itu makanan atau minuman di menu di menu sini saya tambahin satu lagi ya tambahin namanya kategori di structure habis gambar kategori enaknya string apa integer kalau integer nanti buat tabel master lagi mungkin untuk yang sekarang saya kasih parchar dulu isinya kategorinya makanan atau minuman isinya string tapi nanti kalau kategorinya teman-teman pengen lebih banyak lagi saya sarankan untuk disini itu integer dan merefer merefer ke satu tabel master master kategori tapi untuk disini saya hanya akan membuat ininya kategorinya string aja jadi makanan atau minuman ini save lalu di model jangan lupa tambahkan kategori save kita buat field nama harga field nama namenya kita kasih nama biar bisa field langsung disamain langsung kelas aja form control harga name-nya harga kelasnya form control lalu lalu kita kasih type-nya number biar inputannya angka doang lalu untuk input image input image dia field-nya apa ya saya cek dulu di codingan saya yang lama di barang create oh tidak usah pakai type gambar sama dengan name gambar ini dulu kategori name kategori 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 saya kasih judul tambah menu form open menu create ini ngariannya controller menu method create atau function create ini form close div class form group div form label labelnya nama untuk variable nama yang definisikan di atas variable yang name-nya nama form input nama misalnya kopas saja lah ya ini harga labelnya harga untuk yang namenya harga kalau untuk gambar cek decodingan lama form upload ya namanya kategori 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 ini drop down drop down atau radio button ya radio radio button aja karena milih salah satu ya jadi saya pakai radio button radio button saya pernah buat di simpec ini simpec ini tutorial yang belum pernah saya keluarin ya benernya saya saya pernah bikin dimana ya disini kayaknya oh untuk radio button bikinnya masih agak manual dah saya nggak usah pakai form helper aja untuk kategorinya saya pakai radio button biasa radio button di bootstrap ada nggak ya kom radio 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 check in radio nah ini radionya manual ya karena saya pernah nyoba radionya di form helper ini juga nggak begitu singkat jadi mending bikin manual aja namenya kategori kategori kita cek dulu ya kayak apa jadinya masuk ke menu create saya lupa cara bikin radio button kita buka w3 school input type radio value-nya oh value-nya di input ini input type radio value-nya disini value kategori makanan ini makanan label-nya disini kita kasih value minuman kategorinya 2 dulu cuma 2 jadinya tadi saya nggak bikin tabel master oke makanan minuman ini kayaknya saya kasih margin top ya MT itu margin top biar ada jaraknya kita kita kasih label for category kategori 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 oke yang di MT3 label-nya aja nah oke udah kayak gini hmm kayaknya footer-nya mengganggu ya footer-nya ya nggak usah pakai footer aja kali ya nggak usah pakai footer atau gimana ya caranya biar footer-nya itu kebawah nggak naik-naik saya kayaknya pernah bikin kayak gitu disini cek dulu ya di codingan saya yang lain layout main footer akhir aku aku kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada di main. Main. Simpan. Saya repress. Loh, jadi di tengah doang. Max width. Hapus max width-nya, karena kita butuh height-nya saja. Nah, begini. Min height-nya manual ya. Sudah. Nyimpan di bawah. Ini tambah menu. Nah, untuk upload gambar, kan saya biasanya nyimpan yang itu di dalam public ya. Tapi kemarin, bukan kemarin sih, pernah baca di forum, benernya untuk gambar itu ditaruh di lay table kalau nggak salah. Nah, cara buat upload gambarnya itu juga saya pernah dapet di tutorialnya. Ini. Ini. How to upload image CI4. Ada orang Indonesia yang jadi kontributor CI4, dia bikin tulisan how to upload gambar di itu sih. Gue nggak ketemu ya. Eh, lupa nama blog-nya soalnya. Image upload with preview example. Upload gambar, code igniter, 4. Ilimo coding, Sinawa. Tekno. 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 Oh, di dokumentasinya ada. Coba upload image. Working with uploaded file. Terima kasih. Kita ikutin, coba ikutin di dokumentasi aja ya. Cara store filenya. Kita sudah menerusnya. Atau sebentar. Upload gambar. Ini tempat. Oke. Nah ini Nah ini Bapaknya yang jadi kontributor CI4 orang Indonesia Kita ikutin Ini aja ya Kita ikutin ini buat Nge-upload filenya Nge-upload image-nya Pertama untuk Create Via form open-nya Kita kasih Hang type Multipart form data Karena kita ada upload image disini Hang type Ya gini Lalu Home input Avatar file Oh ini disininya kita kasih Type File berarti type-nya Sudah Kalau sudah gitu Kita ke controller Ini saya baru tahu Ada with input ini apa ya Saya belum pernah lihat Method ini sebelumnya Kita ikutin dulu Sekarang kita masuk On off Ke controller Menu If Ini saya memodifikasi dari ini ya Dari Bloknya Bapaknya This request Kalau menemukan suatu post Nah Ini Untuk validasi Saya tulis dulu Validated As this Validate Validasinya Ntar aja kali ya Validasinya bisa dimodel kayaknya Ini cara uploadnya Ini cara uploadnya Oh iya Sepertinya gak bisa dimodel Disini Validasinya Maaf maaf Validated Sama dengan As this Validate Gambar Gambar Validasinya Uploaded Gambar Filenya Lalu ini Mime in ini Faisnya Biarin aja Mime in ini Untuk ngecek Table Filenya ya Untuk mencegah Rangan Biasanya akan ada yang Nipu Tuh Hacker Biasanya Filenya Di ekstensi jpg Ternyata isinya text Yang bisa dieksekut Dalamnya Nah untuk Mengatasi itu Menggunakan Mime ini Cek memenya Salah satu caranya Nah Kalau gambarnya Udah kevalidasi Nah kita ambil This request Get file Gambarnya Kita move Ke WritePath Upload WritePathnya Kalau gak salah Defaultnya di ini ya Di mana WriteTable Tapi ini Saya belum Dapet cara Untuk ngambil Nama filenya Kan saya Nyimpen nama filenya Di sini Nama filenya Kalau dulu Saya kayaknya Saya masukin Di entity Buat Nyimpen gambar Itu Get file Move WritePath Upload Begini aja Ya File Name-nya Saya Rename Aja Lalu Lalu saya Move Ke WritePath Upload Dengan nama Filename-nya Nah ini Validasi Gambar Di atas Sini Saya Mau Manggil Menu Model Sama Dengan New Menu Model Lalu Kita Pakai Entity Juga Ini Sebenarnya Sama Ternyata Sama Bikin Saya Sama Dia Default-nya Keretable Dan Dia Divalidasi Dulu Di sini Oke Gak apa-apa Kita ikutin Yang itu Aja Kita Bikin Entity Menu Menu Penu Entity Sudah Kekreate Lalu Di Model Menu Model Ini Kita Definisikan Return Tab-nya Entity F Entity Is Menu Oh Oh Nggak Slash-nya Ini Ini Aja 1 Oh Dulu Saya Balik Ke Controller Menu Menu Entity Sama Dengan New App Entities Menu Menu Entity Nama Sama Dengan Kita Ambil Dis Request Get Post Nama Menu Entity Harga Dis Request Get Post Harga Belumnya Kita Tambahin Validasi Dulu Seperti Yang ada Di User Tadi Validasi Seperti Di User Itu Kan Kita Tambahin Di Model Menu Model Model Menu Menu Model Kita Nyontek User Model Di Validasi Rules Nama Require Require Aja Harga Harga Require Dan dia Number Mungkin Kali Ya Coba Saya Cek Ada Nggak Validasi Number Di C4 Untuk Untuk Angka Ada Nggak Rule Number Kita Cari List 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 Untuk Angka Itu Numerik Numerik Nggak Iya Numerik oke nah field-nya di model menu itu ada nama, harga, gambar kategori oh iya kategori juga require rules-nya kategori this request get post kategori lalu created by-nya kita ambil dari session cara ngambil dari session gimana saya nyontek dulu ngambil user di session kayaknya tinggal session get ses data ini session get id langsung nanti dapat id usernya karena tadi kan kita nyimpennya di login tadi kan kayak gini ya nih kita nyimpen ada id nih kita aksesnya kayak gini akses sessionnya tapi ini gak pake this ini kita ganti this nah begini lalu nah karena gambarnya di validasi dulu disini kalau if validated maka menu entity gambar sama dengan file name kita assign file name-nya lalu kita simpan datanya if user kok user sih menu model kita save dengan bantuan entity itu true berhasil nge-save-nya maka kita akan meredirect redirect redirect ke menu index ya ini saya kasih echo ini index gini dulu aja karena layoutnya belum ada index return redirect to site url menu index index kalau dia gagal gagal menyimpan ini kita kasih pesan error ya pesan error nya apa ya oh iya kita coba pakai select 2 yuk kita coba implement select 2 disini biar message-nya lebih keren lagi kita pakai select 2 kok select 2 sweet alert mohon maaf sweet alert select 2 itu buat milih ini buat milih yang auto complete gitu sweet alert untuk integr instalasinya script src sweet alert nih kita download dulu kita grip dari cdn nya sweet alert ini download nya gimana ya tinggal klik doang ini aja save as sweet alert 2 min.js disimpul di restoran publik save saya close ini script src nya kita masukin di layout biar kebacah ini saya taruh disini script src kita ganti base url nya ini kita hapus kita hapus aja base url nya kita arahin ke file sweet alert yang barusan disave sweet alert 2 dot all dot min.js simpan oke kita tinggal pakai sweet alert nya sekarang example saya buka menu create oh maaf di layout aja kita taruh di layout biar jadi global ininya gak perlu ngulang-ngulang lagi masukinnya script script saya kasih small fire disini dulu buat ngetes jadi gak sih speed alert saya 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 refresh harusnya keluar error speed alert gak keluar jangan-jangan ada yang salah small is not defined sweet alert nya belum ke small dot fire padahal ini udah saya panggil sweet alert 2 dot all min.js kita cek kita cek dulu salahnya dimana ini kenapa gak ngeling ya sweet alert 2 dot all dot min dot js oh mohon maaf ini script kurang script nutup yang di bootstrap makanya dia gak dikenali coba saya refresh lagi nah udah keluar nanti kalau error mau keluarin disini errornya di sweet alert sekarang ngeluarinnya tadi yang di out udah ada error message kan ditampilan register mau nyontek dari sini nah sekarang kita masukin kode php disini untuk ngeluarin sweet alertnya ini php sebelumnya kita tangkep dulu errors yang ada di flash data session get flash data errors ini nanti akan saya kirim dalam bentuk array makanya disini php if kalau error tidak sama dengan null ada errornya and if dulu kita kasih php for each error as error kita iterasi php and for each kita iterasi lalu text nya kita echo ya kita echo ini kan dalam javascript kan ya par text error sama dengan kita echo di dalam javascript r r part text errors errors kita append disini error plus sama dengan semoga gak salah ya javascript saya ya toko ray terus diimplot deh dx bentar saya lupa cara push dulu push array javascript javascript array push method langsung push doang text errors.push r lalu kita keluarin ininya errornya judulnya ini kalau gak usah pakai footer errornya kita kasih disini javascript javascript input join ternyata namanya switch.join join separator errors.join oke undefend variable errors karena ini dimasukin di paling atas sini ya dan di warp di php tadi belum dimasukin di php jadi error sebenarnya gak apa-apa di bawah tadi lokasinya saya taruh atas saja siapa tahu butuh variable lagi refresh nah gak keluarkan errornya karena belum kejadian error sekarang ini malah belum saya kasih button ya button submit di create menu create ini saya mau kasih submit dulu copy paste aja ya terus saya ketik deh div class text n margin top 3 div form submit submit ini form helper ya nih ya masih pakai form helpernya ci ya kalau ada kayak gini jenis-jenis kayak gini kalau gak pakai form helper ya input type button biasa class btn btn primary save kita cek validasinya di jalan gak validasinya klik submit creating default object from an empty value menu entity gimana nih sebentar sebentar kenapa dia tidak mau hmm kalau begini ini kita singkat jadi pakai fill menu entity fill data save reload lagi continue oh tadi salahnya bukan salah ini entity ada i-nya reload yes typo lagi reload continue kenapa errornya gak muncul karena saya belum set flash data disini set flash data error biar bisa muncul harus pakai set flash data kayak gini copy aja set flash datanya ini else set flash data errors ini menu model menu model errors sepertinya nah seperti ini cek lagi submit kenapa belum keluar errornya session set flash data ini error menu model errors saya cek apakah ini di eksekusi mode bug dulu iya benar yang di eksekusi error cuma kenapa gak muncul itunya kita cek di layout di menu create layout if errors tidak sama dengan 0 mayor semua yang nya saya coba print errornya dulu ya, errornya ketangkep nggak sih sudah bener-bener ini aja refresh, continue tangkep errornya oh mohon maaf ini saya lupa belum saya ikut di sini ini karena campur-campur codingan phpcs ya nah tadi errornya karena di sini saya nge-push ke rejavascript menggunakan variabel dari php padahal kalau untuk menggunakan variabel dari php kita perlu mengikonya terlebih dahulu tes lagi submit kenapa masih error ya ya inspect lagi kalau ada error missing after argument list ini saya push string, jangan-jangan minta string nah ini saya submit kosongan nah keluar error, ini errornya dan name field is required, harga is required, category field is required ini kayaknya perlu saya kasih PR kayak gini oh mau jadinya biar PRnya kebaca diganti jadi html diganti jadi html textnya nah ini name field is required, harga field is required, category field is required ini di join aja nggak usah pakai koma nah udah kan errornya kayak gini biar lebih bagus lagi errornya kita kasih merah-merah ya ini ya kita kasih merah-merah buat ganti text jadi merah teks teks alignment word break kalau di bootstrap 3 ini sih buat bikin jadi merah teksnya kelasnya kalau nggak ya pakai CSS manual udah kelihatan error kan oke sekarang kita menunya yang beneran kita input nasi goreng harga 15.000 kategori makanan terus saya mau cari gambar nasi goreng image iya ini nasi goreng enak banget kayaknya open image in new tab save image as saya save di download aja nasi goreng nasi goreng gambarnya kita pilih di download nasi goreng jpeg submit ada ke error kalau dia ke redirect ke index tandanya kan tadi saya redirect ke index ya tandanya ke save kita coba cek di database menu adakah data baru oh ada tapi gambarnya nggak ke save disini kita cek di write table juga nggak ke save kenapa kita coba trace write path up ini di write path uploads jadi di upload sini harusnya ini isinya apa ya write table uploads setelahnya nggak ada ininya nih coba kita cek apakah dia validated kita print r validated lalu kita exit apakah dia ter validated 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 itu jika dia rulenya ini ke validasinya lolos dia uploaded gambar namanya gambar kan iya gambar kita coba masukin lagi buat ngecek upload gambarnya tes tes oh harga ini deh angka submit dia kenanya false dia oh mohon maaf meme in gambar tadi avatar soalnya asal kopas sih saya refresh 12 lagi 1 true nah udah berhasil sekarang saya mau input nasi goreng lagi nasi goreng harga 15.000 makanan choose file nasi goreng submit nah ke index ini saya refresh apakah masuk masuk ada name filenya yang atas saya delete aja yang tadi segagal lalu harusnya di retable uploads ada nasi goreng ini oke lalu saya akan buat list list di index ini di index ini nanti ada list menu apa yang udah di input yang input harganya berapa tapi menu ini menu buat manajemen aja bukan menu buat nanti ketika ada pelanggan dateng terus milih menu apa gitu bukan tampilannya beda yang ini kita buat standar aja kalau yang untuk milih menu ketika user dateng beserta dengan harganya nanti itu tampilannya kita buat lebih bagus lagi kalau ini kita bikin tabel biasa aja lah ya untuk disini oke kita bikin index aplik function index kita return menu index kita bikin di view menu kita new file index.php dulu oke kita udah buat index dulu disini kita panggil model kita panggil semua data yang ada di tabel menu untuk dilempar ditampilkan di view menu index ini sekarang ambil data di C4 gimana saya prefer untuk melihat codingan saya sebelumnya aja untuk find all ini udah ada join-joinnya ntar bingung saya masih cari yang polosan dulu aja app controllers di barang ini nah kayak gini saya copy aja ini saya edit nanti berarti saya akan bikin menu model sama dengan new menu model lalu menu menus jam menu model find all untuk ngambil semua data yang ada di dalam tabel tabel apa tabel menu nah lalu ini kita lempar ke menu index sekarang kita beralih ke menu index jangan lupa kita pakai ini karena kalau nggak pakai ini template nggak keikut ntar template nya udah ada form error sama header navbar kita kasih judul all menu save kita masuk ke menu index all menu di bawahnya table aja kelas table table border kok table sih indonesia banget table row ini auto kom auto ini saya editor saya plug-innya kayaknya bermasalah jadi nggak auto nutup TH nomor nama menu nya apa harga gambar lalu lalu ada action nanti untuk menentukan action apa yang dilakukan terhadap suatu menu terus bawahnya udah mulai konten kan ini saya for each kita ambil menus yang dilempar dari controller tadi kita print kita kasih key biar kita dapat index nya yang bisa kita buat bikin nomor karena index dari 0 jadi plus 1 untuk isi nomornya jadi kita print menu nama kita print menu harga kita print menu gambar harusnya tampilin gambar tapi kita tampilin text nya dulu aja dikit dikit ini kita kosongin yang action nya dulu save kita refresh nah ini keluar jadi all menu nampilin kayak gini aja tabelnya kita ini sebentar ya kayaknya di layout biar kotaknya biar kotaknya nggak offset kayak gitu kan panjang banget 400 kekecilan ya max width nya 1200 coba segini aja udah better menu ini tabelnya akan saya percantik sedikit tabel 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 cing aja table kita kasih di judulnya itu kita kasih background yang agak bagusan dikit kayak gini nggak ada ya di height class tabel dark dark kasih kelas t-head t-head ini t-head juga kalau ada t-head t-body t-body kelas saya kasih bg primary bisa nggak ya nah tapi tulisannya masih hitam tabel dark tabel dark atau tabel primary nah udah lumayan kan kalau tabel success icu saya lebih prefer bg primary text nya text white nggak ya nah oke ini saya prefer seperti ini aja lalu di bawahnya all menu saya mau kasih button tambah menu nah ref ke base url menu create class btn btn primary ya primary aja warnanya ya biar seragam tambah menu ini kelasnya saya kasih margin top 3 margin bottom 3 save refresh nah tambah menu sini nah sekarang saya mau nampilin gambar ini gambar nasi gorengnya cara nampilinnya kalau dari retable gimana ya c4 showing image from retable how to access image under retable folder sepertinya ini ini saya baca dulu ya ini ya Terima kasih. Terima kasih. Echoride Path. Maybe. Press. Kok langsung bisa ternyata? Berarti untuk nampilinnya, langsung image src aja. IMG src sama dengan. Linknya ini. Light Path. Refresh. Tidak bisa karena dia ngelting langsung ambilnya. Ini gak boleh ambil langsung ya. Terima kasih. Pas saya store di public upload saja ya. Working with uploaded file. Terima kasih. Saya coba cari tutorial lagi disini. Ini tadi dia ngasih tahu cara buat uploadnya. Ini cara buat bacanya how to show di komennya ada. Oke, fopen. Ada image src. saya belum paham nih cara nampilinnya kita coba aja katanya bisa bikin action di sini di C4 ada helper nggak ya yang bisa diakses yang kalau di saya bisa bikin helper untuk function-function yang sering diakses bikin helper sendiri wadi C4 saya belum tahu cara bikinnya dibikin atau namanya code modus ya namanya bc ya working with files global function and constant di empat make helper membuat custom helper ada di tutorialnya medan in quotes buat di folder app helper file penama my helper app wadah sini helpers my helper.php lalu ini function saya kasih nama show image ini mungkin image namenya apa saya ganti disini name lalu tinggal paul tinggal panggil aja nama filenya ya oke terima kasih medan in quote buat tutorialnya oke eh hehehe tadi cara pakenya gimana saya lupa belum baca langsung panggil secara manual buka file controller helper di menu my helper per udah ya pastikan dulu ada error tambahin itu terus buat nampilin gambarnya di indeks ini my helper show image wow ini fpast through fopen show image from fopen coba ya show image from fopen php kenapa stock overflow saya lambat ya aduh udah kebuka barusan ini gimana ya nampilinnya ya saya masih bingung ini dia fopen lalu fpastro fpastro itu apa ya HP image display pakai ini nggak perlu kayak ginian nggak perlu MJ SRC langsung keluar I don't know saya pernah pakai fungsi itu fpastro apa ya fpastro php jam the picture show fpastro dhru as image in HTML fpastro ini apa base64 ya fpastro ini apa base64 ya fpastro ini apa base64 ya Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.